selamat menikmati Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi best practice atau praktik baik yang pernah saya lakukan selama pertemuan tata buka Tengahis Pandemi COVID-19 yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia berdampak pada berubahnya sistematika manajerial sektor pendidikan Pembelajaran jarak jauh menjadi bentuk adaptasi pendidikan saat pandemi Pembelajaran jarak jauh dilakukan hampir 2 tahun lamanya dengan memanfaatkan berbagai platform seperti membuat video pembelajaran dan menguploadnya di kanal Youtube Namun berdasarkan data dari Kemdikbud menunjukkan bahwa PJJ yang dinilai kurang maksimal mengakibatkan adanya learning loss Yaitu berkurangnya kompetensi capaian belajar yang menyebabkan kemampuan literasi numerasi siswa menurun secara signifikan Selain itu, sekolah kami sangat memperhatikan prestasi siswa Sebelum pandemi, kami menorehkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik sesuai dengan minat bakat siswa Namun hampir 2 tahun ini kami vakum akan prestasi Pada tanggal 31 Agustus 2021, sesuai edaran dari Kepala Dinas, UPT SDN 155 Gersi memulai pembelajaran tatap muka dengan skala yang terbatas Pembelajaran tetap dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat Adanya PT. MT ini menjadi angin segar bagi kami untuk perlahan memulihkan psikologi, tingkah laku, dan juga kemampuan akademik siswa Khususnya kemampuan literasi dan numerasi Bapak ibu guru mulai kembali merencanakan berbagai metode dan media untuk pembelajaran tatap muka Selain itu, kami juga berencana untuk menumbuhkan kembali semangat dan motivasi siswa dalam mencetak prestasi Pada bulan September, Dinas Pendidikan Kabupaten Kursi menyelenggarakan salah satu kegiatan yang menurut kami sangat bermanfaat sekali Yaitu kegiatan festival literasi sekolah Guna memulihkan kembali kemampuan literasi siswa Dan pada saat itu, kami pun berencana untuk berkontribusi dalam salah satu kategori lomba yang ada pada festival literasi sekolah Pertengahan bulan September, saya membina Yuanita, yaitu salah satu siswa yang memiliki kompetensi dan minat dalam menulis untuk mengikuti kegiatan tersebut Kami berupaya memberikan pembinaan yang maksimal dan membangkitkan kembali semangat siswa untuk berprestasi Kami pun menggunakan bantuan Dek Catra dan platform Padlet Yaitu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, khususnya saat itu adalah brainstorming ide Kami menggunakan metode Dek Catra, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempermudah siswa dalam mengingat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menulis surat yang kreatif Dek Catra akan singkatan dari 5 tahapan Tahapan yang pertama adalah tahapan deskripsi Tahapan yang kedua adalah kreasi Tahapan yang ketiga adalah capat Tahapan yang keempat adalah revisi Dan tahapan yang kelima adalah akhiri Tahap yang pertama adalah tahap deskripsi Yaitu suatu tahap brainstorming ide penggambaran tokoh yang dituju Baik secara fisik, karakter, dan perasaan pendurung surat terhadap tokoh yang dituju Pada tahap ini, siswa mengeluarkan beberapa ide tentang penggambaran tokoh, guru Baik secara fisik, karakter, dan perasaan dari siswa terhadap guru Pada saat pembinaan, kamu memanfaatkan platform Padlet untuk menuliskan ide-ide siswa Siswa dapat menuliskan ide sebanyak-banyaknya Kemudian akan tersusun rapi oleh aplikasi Padlet Tahap yang kedua adalah tahap kreasi Yaitu tahap menentukan kreasi pada surat Seperti mengkombinasikan karya sastra lain ke dalam surat Pada tahap kreasi ini dapat ditentukan kreasi apa yang akan digunakan pada surat Agar terlihat lebih unik dan menarik Siswa dapat mengkombinasikan karya sastra lain ke dalam surat Seperti surat yang ditulis dan dikirim untuk penelenggara Siswa membuat pantun yang dipersimbangkan untuk ibu guru Tahap yang ketiga adalah tahap catat Yaitu tahap mencatat atau menulis surat berdasarkan deskripsi dan kreasi yang sudah ditentukan Deskripsi yang telah ditulis dalam platform Padlet Akan dilengkapi dan dijadikan suatu kalimat Kemudian kreasi yang sudah ditentukan akan ditulis tanpa takut salah atau tanpa raku Tahap yang keempat adalah tahap revisi Yaitu tahap merevisi seluruh tulisan isi surat Baik kata yang kurang lengkap, tanda baca, dan lain-lain Pada tahap ini kita bisa membaca kembali apa yang kita tulis dan kita cepat Kemudian kita akan memperbaiki kata-kata yang kurang lengkap, kurang baku, dan tanda baca yang tidak cepat Kemudian pada tahap kelima adalah tahap akhiri Yaitu tahap mengecek kembali isi surat dan mengirimkannya pada penerima surat yaitu penyelenggara Setelah memahami metode, siswa membuat surat karya sendiri Dan kami pun membantu dengan mengirimkan ke pihak penyelenggara Untuk mengikuti proses seleksi penyisihan 15 besar Hampir satu bulan proses seleksi dilakukan Dengan hasil, Yuanita lolos tahap penyisihan dan maju menuju babak final Final dilakukan di gedung dinas pendidikan dengan tema yang diberikan secara langsung di lokasi Alhamdulillah, pada tahap final, Yuanita menjadi juara 1 lomba menulis surat tingkat SD se-Kabupaten Gresik Prestasi juara 1 lomba menulis surat ini adalah prestasi pertama setelah vakum karena pandemi Metode Dek Catra akan diterapkan dalam mengajarkan materi menulis surat yang kreatif di kelas Metode ini dapat digunakan untuk menulis karya tulis lainnya Seperti cerpen, puisi, pantun, novel, dan karya tulis lainnya Salah satu harapan sekolah setelah adanya pertemuan tatap muka terbatas adalah Siswa termotivasi dan semangat kembali untuk mencetak prestasi Itu menyalurkan semua keterangkilan, pengetahuan, pengetahuan, dengan berbagai media dan metode yang kreatif dalam pembelajaran Untuk perlahan mengatasi atau memulihkan kembali dari learning loss selama PJJ Sekian yang bisa saya berikan Semoga menginspirasi untuk bertindak dengan hati dan komunikan pendidikan di kamar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati